...dalam bentuk seperti sekarang ini presentasi, sharing knowledge atau mungkin jika Bapak Ibu itu tertarik untuk melakukan kolaborasi dalam bikin kaper Dr. Abdul Rahim ini produktif? Kata orang Malaysia produktif sangat lah kira-kira produktif dalam publikasi Skopus kita bisa gunakan kesempatan ini untuk mungkin bertemu atau mengidentifikasi kemungkinan untuk melakukan kolaborasi apapun itu whatever the form of kolaborasi jadi kira-kira mungkin itu jadi saya sebagai ketua departemen sangat-sangat berterima kasih atas kesediaan Dr. Abdul Rahim untuk sharing knowledge beliau di forum kita ini kita biasa tidak formal kalau itu formal tidak begitu bagus ibaratnya seperti minum air putih Bu Beta tapi kalau seandainya tidak terlalu formal seperti minum teh ada rasanya ada warnanya jadi kira-kira seperti itu jadi kira-kira seperti itu a topic on how effective fiscal policy in dampening the impact of COVID-19 evidence from selected countries Dr. Abdul Rahim is the faculty member of Institute Technology Mara yeah Pablo Rahim yes 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 a productive very productive one despite sorry but it looks like you are a young a young lecturer but still despite your young age you are productive one so that's really good one so kita-kita sangat-sangat sangat-sangat dengan kehadiran Dr. Abdul Rahim dan saat ini untuk memasuki diskusi ini kita akan meminta Bu Beta actually used to be our former dean so it's an honor for us to have Ibu Beta as the moderator Bu Beta silakan Bu terima kasih Pak Fit Dr. Abdul Rahim Ritswan mungkin saya minta izin if we may use the three languages interchangeably the merrier I mean the more the merrier I think in using the languages so maybe ladies and gentlemen let us start the session thank you very much Pak Fit for inviting me as the moderator for this session discussion this afternoon and thank you very much Dr. Abdul Rahim Ritswan for your time for your time and as Pak Fit mentioned that you are very productive lecturer and you may become our example you know the role model for us here in faculty of economics and business particularly in the department of economics to encourage us to be more I mean more productive just like you okay ladies and gentlemen before we start allow me to introduce Dr. Abdul Rahim and let allow me to read his short bio I'm taking the very short version because his CV is very long I think it's about 51 pages so this is the compressed one okay so we again we have Dr. Abdul Rahim Ritswan he is now an associate professor from University Technology Mara Melaka campus as Pak Fit mentioned earlier his current position is head of scholar and research unit ranking champion research ethics committee his education background he obtained his bachelor degree in economics specializing in international economics from University Multimedia Melaka he obtained his master degree in economics specializing in international economics University Putra Malaysia and he completed his PhD degree in international economics from University Science Malaysia within let me underline that within two and a half years and he received graduate on time award amazing and his activity outbound activity in 2019 he was a visiting fellow for faculty of economics and business of Universitas Erlangga Indonesia so he's familiar with Indonesia yeah so he was a visiting fellow for faculty of economics and administrative sciences University of Trakia Turkey in 2020 until mid 2021 he was visiting professor for the faculty of economics he was also a visiting professor for faculty of economics and business at Universitas Lampung and he is currently holding the responsibility as a young professor at Universitas Erlangga amazing we are very honored to have you Dr. Abdul Rahim today yeah thank you very much and his academic achievement let me shortly rip for you ladies and gentlemen he has 120 publications amazing in index journals proceedings chapters in books newsletters and others he has obtained more than 800 thousand ringgits yeah research brand at national level and has won more than 21 gold and five special awards from both local and international innovation competition fantastic he also received the prestigious academic promising award in 2018 and most prolific author award in 2020 for his outstanding performance besides that he also has won more than 18 other awards such as best article award and nougra has rector for general publication category index publication award and consultation awards so this short biography letting us know that he is very perfecto scholar and maybe we should follow his tracks you know okay so without further ado dr abdu rahim i welcome you to start the presentation and the stage is yours but before you start maybe let me remind you for the time allocation you have 45 to 50 minutes probably and then we have the rest of the time until 15 30 waktu Indonesia Barat tentunya for discussion question and answer so the stage is yours terima kasih Alhamdulillah syukur pada Allah atas nimat dan kurniaan kesihatan kesihatan hidup yang membuatkan saya sangat aktif dalam kerjaya saya sebagai seorang pendidik dan akhirnya bersyarah bukan sahaja di dalam negara tetapi juga rakan-rakan bersyarah di luar negara dosen-dosen dan sebagainya pertamanya saya ucapkan juta terima kasih kepada organiser kepada organiser Pak Wip dan juga ibu kerana sudilah memizinkan saya untuk berkongsi hasil antara hasil kerajaan saya yang dilihat mampu memberi satu pengetahuan yang lebih meluas tentang ekonomi serantau negara kita berkenaan dengan bagaimana langkah kerajaan menangani isu COVID yang berlangsung pada masa kini tapi untuk hari ini sharing saya kita akan melihat kepada perspektif dasar fiskal ok perkongsian saya agak santai dia tak berat sangat saya ada masukkan elemen daripada asasnya yang kita belajar di peringkat kalau di Malaysia diploma atau degree mungkin di Indonesia S1 yang fundamental kerana yang fundamental ini yang akan memberi kita kefahaman yang lebih tentang apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha menangani isu COVID-19 ok so izinkan saya berkongsi slide yang ada sekarang saya telah membuka saya punya slide di sini saya tak adalah hebat mana saya masih lagi belajar masih lagi belajar cuma mungkin semangat saya itu agak luar biasa sedikit lah ok saya suka membuat sesuatu yang menguji diri saya sebab saya yakin bahawa rezeki Allah itu luas kalau kita hanya fokus dalam universiti kita kita tak akan berpeluang untuk berjumpa dengan orang luar berjumpa dengan orang luar jadi pada pandangan saya sebagai generasi baru pensyarah nak kata muda tak juga sebab saya dah 12 tahun bekerja di universiti sejak umur saya 25 tahun cuma saya merasakan pada generasi sekarang pensyarah-pensyarah tak kira di mana juga anda berada di Indonesia Malaysia ke anda perlu berani untuk mencari peluang yang ada di luar banyak pengalaman yang akan memenuhi kehidupan anda sebagai seorang tenaga pengajar lah sehingga kepada kita berhujung kerja anda sendiri jadi itu fahsah-fah saya sebagai pensyarah live your life to the fullest maksudnya selagi kita masih bekerja ni kita cari peluang kita progress setiap tahun kita berjumpa dengan orang berkenalan dengan orang luar selain pada yelah penlibatan kita dalam universiti sendiri so that kita tidak rasa manding kita rasa happy kita rasa progress bersemangat pekerja setiap tahun itu diri saya buat pengetahuan semua ok so kita mula kepada slide saya bayangkan ketamu yang hadir adalah di kalangan dosen-dosen dan juga para pelajar iaitu pelajar master yang saya diberitahu ok jadi topik ini sebenarnya sangat significant untuk kita kenali ketahui because it is actually related to our government policy that being used in order to combat COVID-19 based on fiscal policy but in knowledge I will emphasize not only one country but also other countries especially my focus of my study basically for much more on ASEAN context ok ASEAN so ni telat pertama saya sebentar so kita lihat sejarah COVID crisis yang telah berlaku di dunia it cast a long shadow over ASEAN at its member state so semestinya kita semua faham apa masuk ASEAN tu Association of Southeast ASEAN Nation yang terdiri daripada 10 negara yang mana 5 negara yang paling awal bersama adalah Malaysia Indonesia Thailand Singapore and Philippines so ini adalah 5 negara original diikuti oleh 5 lagi negara yang baru baru jadi bila sebut pasal COVID-19 it does not only affect one country or one region it affect all isu krisis krisis kesehatan dia juga merangkumi isu ekonomi dan juga geopolitical krisis satu isu yang sangat besar dalam perhadapan Malaysia and kita semua dikira menyaksikan satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku pada ekonomi dunia yang akan mengubah hidup kita kehidupan kita dari segi normal baru yang mana kehidupan ekonomi kehidupan kita perlu dilangsungkan sesuai dengan keadaan semasa dan keadaan COVID-19 masih ada di samping ekonomi terus perlu bergerak kehadapan progress di sini banyak saya ingin kongsi pada kalian apa yang berlaku pada masa kini among the sectors that value factors antaranya adalah sektor pelancongan dan juga pembuatan dan antara lain seperti sektor-sektor seperti aviation penerbangan itu juga adalah sektor yang sangat terjas teruk hinggakan Asia pun tutup Asia Asia untuk penerbangan berlaku pada seluruh perlusuk dunia and this presentation will focus on the country analysis for selected Asia countries so bahan-bahan yang saya gunakan for citations of this point in this powerpoint slide is based on newspaper based on journal based on internet of course majority are based on journal the journal yang terindex saya ambil journal yang bagus untuk saya cited untuk saya ceritakan kepada kalian semua so sejarahnya covid-19 pandemics bermula di China pada hujung tahun 2019 berarti kata lain pada 2019 saya masih sempat pergi ke Turki dan Aylangga selama 2 minggu untuk tanggungjawab saya sebagai business failure di sana so dapatlah saya merasai bercuti keluarga sambil bekerja sebelum covid itu berlaku pada ujung tahun dan pada tahun yang sama saya 2019 sebenarnya saya membentangkan kertas kajian PhD saya di Oxford dihadapan Profesor seperti pof narayan dan sebagainya kerana setelah saya mendapat GOT award saya mendapat hadiah daripada universiti saya sebanyak RM20,000 untuk kelangsungan daripada pendidikan saya yang mana kelangsungan pendidikan saya berkaitan dengan pelaburan lasu asing dan juga trade laborization sebagai driver kepada SDG Gold perspektif ASEAN berlima so Alhamdulillah saya dapat present di sana sebagai keynote speaker dan juga sebagai presenter jadi saya dapatlah kiranya bercuti sebelum covid yang panjang dan sekarang tidak mampu pergi ke mana-mana hanya di rumah ataupun di tempat yang penting saja ok now on April 2020 the numbers of covid-19 cases has increased to more than 1 million with a death toll of over 500,000 worldwide yang ini adalah berdasarkan fakta WHO 2020 of course pada jumlah pada masa kini dia telah mencecah lebih daripada 1 juta puluhan juta pun dan ia adalah satu senario yang kita lihat pada kadar yang mungkin lebih perlahan memandangkan 2020 the vaccine is still under progress as compared to 2021 yang mana vaccine telah mula diadarkan secara meluas program vaccination telah mula berjalan pada mana-mana negara yang kita lihat termasuk di Malaysia Indonesia dan sebagainya jadi untuk pengetahuan kalian semua apa yang saya persembahkan dalam slide kali ini lebih fokus pada tahun 2020 ketiga ancaman covid itu masih lagi tinggi dalam keadaan vaccine masih belum lagi dihasilkan untuk tujuan vaccination untuk rakyat the pandemic has not only brought negative impacts on the public health but also disrupted the world economy including ASEAN country according to Krennan 2019 the pandemic also affected the supply chain related to missionary and electronic products since many factories located in China need to be closed due to the lockdown ini adalah berdasarkan report ASEAN policy brief 2020 jadi kenapa kita semua kena faham China ini adalah asas kepada kilang-kilang yang berada di seluruh dunia kerana kosnya lebih murah jadi semestinya apabila covid itu bermula daripada China berlakulah gangguan dari segi rantaian dari segi ekspor raw material kepada negara lain dan akhir ini dia mengganggu produksi daripada negara-negara yang bergantung kepada China untuk mendapatkan raw material contohnya Malaysia Singapura Vietnam and Thailand are the most affected in their supply chain due to the reduction in demand of good produced by them now the Philippines and Indonesia are also bad effect as they have been increasing their supply chain maksudnya peningkatan kepada supply chain juga dirapkan lihat negara Filipina dan juga Indonesia dan mereka juga terkena tempias akibat covid-19 yang bermula dari China World Bank highlighted that the countries that are heavily depending on tourism and export will be badly affected by pandemic so mungkin saya buang katan wheel dia memang dah pun affected badly okay so macam saya tinggal di Melaka Melaka adalah sebuah negeri pelancongan di Malaysia sejarah Malaysia bermula daripada Melaka so bayangkan ketika covid-19 ini berlaku sepanjang tahun lepas ke awal tahun ini apabila kerajaan mengenakan dasar lockdown begitu penarik becar penjualan tepi yang berada di kawasan bangunan merah UNESCO City mereka tidak dapat lagi melakukan aktiviti mereka seperti biasa sunyi sepi tiada apa-apa keneraan so itu adalah satu pentadar yang sangat buruk kepada peniaga-peniaga yang berada di kawasan situ so sebab itu turism sektor adalah antara sektor yang paling affected selain aviation dan apa yang saya lihat selain pada itu banyak hotel-hotel di negeri di tempat saya bekerja di tempat saya tinggal muflis lebih daripada 40 hotel di lelong keluar dalam surat khabar termasuk hotel-hotel 5 star tax of the COVID itu baru kita lihat pada sektor turism tak lihat pada sektor-sektor lain dan berapa ramai yang terjejas yang hilang pekerjaan dan sebagainya the bank projected that there will be an annual reduction in GDP up to 6.1% in Malaysia reduction pengecutan GDP sebanyak 6.1% in Malaysia 9.9% in Philippines and 10.4% in Thailand so satu keadaan yang sangat dahsyat lah bila ekonomi kita shrink ok fahami apabila ekonomi kita tidak mampu bergerak seperti biasa kerana lockdown kerana COVID dan sebagainya ia mengganggu kita punya kelancaran cash flow sebab aktiviti jual-beli tidak dapat berlangsung dengan lebih lancar itulah antara punca kepada penurunan GDP ok nanti kita akan balik kepada teori asas lah kinesian model now in 2020 content that the pandemic has adversely impacted more than 30 million people living in ASEAN country 30 juta adalah bukan nombor yang kecil 30 juta orang affected dan 3 juta orang dalam bahasa Melayu miskin satu papa kedana lagi teruk daripada miskin maksudnya tak ada makanan dekat atas meja tak ada simpanan yang ada so this is something yang buatkan kita terfikir apa yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu rakyat jelata dalam situasi seperti ini ok so maksudnya kesan itu sangat luas dan boleh berlaku pada sesiapa saja yang kita kenali mungkin berlaku pada keluarga kita sendiri berlaku pada sahabat kita yang hilang kerja dan sebagainya saya ada ramai juga rakan sahabat social media dari Indonesia yang bekerja sebagai doktor engineer saya selalu bertanya khabar mereka ada yang kehilangan pekerjaan saya selalu follow up saya kata bagaimana sudah dapat kerja ke belum struggle to get a new job pada masa kini so maksudnya kita empathy dalam keadaan apa yang berlaku karena tak sampai hati pun ada saya nak transfer duit kepada mereka pun banyak sangat really in hard situation jadi siapa yang tak terkesan sangat kita perlulah bersyukur perlu bersyukur dengan apa yang kita miliki apa yang orang berikan sebab itu ada yang saya bertanya pada rakan social media mereka kata makanan masih ada data major kita dapat bersyukur begitu so kita lihat perkara yang berlaku ini sebagai satu hikmah report suggest that deployment rate could climb up to almost 25% if economic crisis last for several more months this is according to hard 2020 and most of the government of aSEAN member countries have imposed stringent domestic containment measure ini saya kata tadi pada tahun lalu pada awal tahun ini ramai banyak negara mengamalkan dasar lockdown sebab nak mengurangkan the spreadness of the covid itu sendiri tapi kesan buruknya it's slowing down or stopping decromatibility in certain sector ok memang teruk sangat kesan jadi kita boleh nampak tapi kita kena juga nampak apa yang kerajaan buat untuk bantu golongan-golongan terjejas jadi sebab itu sebagai rakyat jelata kita tak boleh terus menghukum macam terus kata apa kerajaan tak buat apa-apa senaya there are many things that increase in covid-19 cases across ASEAN country is predicted to worsen economic growth of the country of course it happened and the pandemic also has caused a sharp decline in the oil price and cause severe downward pressure on asset price in both equity and fixed income market macam Malaysia pendapatan negara Malaysia antara yang terbesar contribute adalah oil ok petroleum jadi pendapatan negara pun terkesan juga lah kita punya collection daripada jualan minyak mentah itu menurun dengan mendadak ok jadi every country is also struggling and they are doing their own way lah to help the country from collapse ok jadi situ lah kita nak ceritakan lagi lah apa yang berlaku Hans, ASEAN, Member Countries are taking step to fusion the economic impacts of the virus by introducing fiscal policy measures ok fiscal policy ini ada dua policy utama yang dijalankan oleh kerajaan satu dasar fiskal satu dasar monetary tapi saya fokus kepada dasar fiskal ini adalah satu teori yang sangat asas yang digunapakai oleh mana-mana juga policy makers kalau saya bila kita nak cakap pasal ekonomi kita GDP even governor-governor bank negara pun akan menggunakan a simple kinesian model untuk menerangkan apa yang berpengaruhi GDP of the country ok kita balik kepada ilmu yang asas the foundation untuk kita fahami now this is a theory political economic theory of fiscal policy so fiscal policy is adjustment in the income and expenditure of the government as stipulated in the state budget in order to achieve better economic stability and the pace of development and ini adalah according to Yunanto and Meliawati ini author dari Indonesia of course kita ada banyak definasi tapi kita faham fiscal policy ini membabitkan adjustment kita adjust dua benda satu pendapatan satu government punya pemberanjaan pemberanjaan daripada kerajaan yang kedua adalah text yang dikutip oleh kerajaan ok dua ini adalah kita punya indicator utama so according to kinesian ok fiscal policy especially dalam kes ini adalah expansionary fiscal policy adalah paling sesuai dilaksanakan and there are two types saya katakan tadi satu adalah expansionary yang kedua adalah contractionary fiscal policy semestinya kita tidak menggunakan contractionary fiscal policy atau dasar pengacutan sebab ekonomi kita bukan dalam keadaan high inflation tapi high unemployment jadi kita kena guna dasar yang betul so ini adalah saya letak ini sebagai summary panjang-panjang masa kena faham benda ini adalah asas yang mana expansionary fiscal policy adalah untuk meningkatkan kita punya aggregate demand aggregate demand ini adalah juga berkaitan dengan GDP of the country jadi kita fahami ini yang first yang kita kena faham bila ekonomi kita dilanda covid-19 sebenarnya kerajaan menggunakan dasar expansionary fiscal policy bermaksud mereka meningkatkan agama spending dengan pengenalan stimulus package kita ada banyak stimulus package yang dibuat oleh kerajaan dari bulan ke bulan tertentu dan juga reducing taxes yang ini pun juga adalah penyelamat kepada banyak industri jadi kita kena memperhalusi lagi apa contoh-contoh yang ada yang manakala ini adalah kita punya satu lagi dasar apabila ekonomi kita berada now in the times of the pandemic fiscal policy is key to save life and protect people and the government have to do whatever it takes fiscal policy should be used to offset the effects of this shock on GDP jadi kita nak kurangkan GDP kita daripada terus mengecil sebab itu pembelajaran perlu dilebihkan dengan pengenalan perbagai bentuk stimulus package kepada rakyat kepada industri okay according to Blanket 2020 okay fiscal policy ini digunakan untuk tiga kaedah pertama the right incentive to firms as well as funding for federal agency to reduce tests explore drugs and develop vaksin to fight the virus ini adalah pembelajaran kerajaan vaccination programs okay kalau kita lihat masing-masing actually sebenarnya cuba untuk menghasilkan vaksin sendiri dan dia adalah competition antara negara sampaikan mereka dapat hasilkan vaksin yang yang selamat lah so siapa negara yang dapat cipta dulu vaksin yang selamat diperakui dia sebenarnya memperolehi competitive class lah maksudnya dia boleh menjadi pengedar kepada vaksin tersebut kalau di negara ASEAN kita tak dengar lagi yang masakan vaksin sendiri mungkin dalam proses tapi sebenarnya dia adalah salah satu strategi yang sangat tepat yang kerajaan perlu invest more dalam R&D sebab bila kita dapat hasilkan vaksin sendiri mungkin kita dapat kurangkan kos vaksinasi dalam negara dan kita dapat jadi supplier of that vaksin to other countries so dia akan memberi pendapatan yang lebih besar kepada kerajaan di saat-saat yang kita perlukan lebih banyak dana untuk bantu ekonomi negara kita kalau kita dapat hasilkan vaksin kita sendiri semestinya kita dapat pendapatan yang luar biasa dari situ sebab itu hasil daripada kesan daripada kejadian yang berlaku sekarang ini saya percaya kerajaan seperti apa yang kami di Malaysia kerajaan telah sekali lagi membuat pengumuman untuk government budget 2022 di Malaysia sekali lagi kerajaan meletakkan kos paling tinggi perutukan kepada education dan salah satunya dalam education itu adalah R&D sebab kita kena fahami bahawa isu pandemik COVID-19 ini adalah kita mungkin lagi diserang virus baru dan satu lagi isu besar yang kita perlu hadap yang kita perlu berhadapan adalah isu climate change itu juga adalah isu malapetaka besar pada dunia kalau kita tidak melakukan sesuatu number two aiding the business and businesses affected by the economic shutdown jadi ini juga cara kerajaan dalam pelaksanaan fiskal polisi membantu golongan-golongan yang memerlukan the people the business that affected because of economic shutdown sebab ekonomi kita ditutup bukan ditutup sepenuhnya tapi kesannya tetap besar ekonomi lockdown dan number three support the demand demand ini adalah yang saya katakan tadi this one our GDP dipengaruhi oleh pembelajaran consumption oleh semua investment government spending dan juga net export ok so macam Malaysia saya banyak bagi contoh Malaysia untuk yang ini antara export yang meningkat dengan sangat ketara ketiga COVID-19 adalah permintaan terhadap geluh serang tangan dan juga mask sebab Malaysia adalah sebuah syarikat berbesar yang memenuhi permintaan dunia iaitu GLOVE ok jadi ataupun mask jadi sebab itu industri ini dia punya profit dia naik tersangat dahsyat daripada 2019-2020 dia naik macam roket sebab semua orang pun demand GLOVE dengan penutup pelitup muka ok jadi sebenarnya kalau kita lihat apa-apa industri yang berkait rapat yang memberi pendapatan pada negara ketika COVID-19 itu semestinya juga perlu diberi perhatian oleh kerajaan supaya mereka terus dapat konsisten dari segi pengeluaran dan sebagainya sebab kita perlukan perjalanan pendapatan kepada country now we'd like to teach a bit the example of how the fiscal policy used by the ASEAN leader to to reduce the implications of COVID-19 towards these two sector tourism dan juga manufacturing semestinya ada banyak sektor tapi kita punya masa sektor saya tak boleh letak banyak sektor ada tujuh tapi saya letak dua saja tourism sektor COVID-19 has had and the movement control order has adversely impacted this sector as it has reduced the demand of the system jadi memang apabila pergerakan rakyat dikawal tidak boleh diperkenalkan keluar tidak boleh diperkenalkan cross the state ok di Malaysia dah dua tahun tak diperkenalkan pulang raya di kampung ok and then tahun depan harap-harapnya sebab apa yang saya fahami kerajaan tidak lagi akan melaksanakan lockdown ok itu bukan lagi option walaupun kes di COVID-19 di Malaysia kini melingkat melingkat semula sejak berapa hari dah naik 5,000 ke 6,000 cases tapi sebelum ini lagi teruk 20,000 cases sehari namun lockdown is no longer an option sebab itu akan memberi kesan besar pada ekonomi we have to live in with COVID as our norms dan di Malaysia sebenarnya vaccination program telah dilangsungkan dengan sangat jayanya sebab 95% populasi dewasa telah menerima vaksin di Malaysia now we are moving to the third booster dan akan diikuti oleh rakyat-rakyat biasa seperti saya dan sebagainya ok vaccination program Malaysia adalah salah satu contoh kejayaan yang terbaik di dunia dari segi rapidness dan dari segi ialah sebab pada waktu itu apabila dasar itu dilaksanakan kita melihat hanya mulai vaccination program yang meluas saja yang akan mempercepatkan kembali kita punya pemulihan ekonomi kepada keadaan asal jadi sejak hampir sebulan tak silap saya kami punya lockdown telahpun berakhir setiap hari memang penuh shopping mall tempat-tempat peranginan air terjun di mana saja penuh dengan manusia tak ada tempat yang tak ada manusia maksudnya semua orang pergi berjalan sekarang ini that is positive sign sebab ekonomi pulih semula cash flow kembali semula orang mula berlancong pergi ke pulau pergi sana sini tapi dengan menjagalah menjaga sebab kita semua masih faham bahawa covid itu masih ada kalau kita tidak menjaga kita punya keselamatan ini untuk keluar dan berbelanja yang ini sangat diperlukan untuk membantu ekonomi kita kembali expand pada tahun akan datang now the industrial government has allocated 6 million to local airlines and travel agency and more than 10 million was allocated towards marketing and promotion activities for indonesia tourism destination mungkin ketiga itu mungkin yang kita boleh lakukan adalah domestic travel lah domestic tourism maksudnya hanya rakyat saya dimenangkan travel dalam state orang luar tidak lagi dimenangkan masuk kecuali golongan yang tentu lah ekspertik dan sebagainya of course pertukar itu masih diberikan kepada kerajaan lah bila kerajaan buka sekejap ekonomi ada fasa-fasa tentu tu kerajaan ada buka ekonomi rakyat dimenangkan melancong so waktu itu government suntik dana untuk bantu local tourism industri social media influencer were also employed to promote the country tourism hotspot ini sebagai contoh lah it is interesting to note that the state-run oil company PT Pertamina will offer discount on jet fuel to airline the 10 tourist destination this is according to the nation Thailand 2020 and the star 2020 ini adalah daripada suat kabar maksudnya even ada company yang memberi discount dari segi tigit penerbangan dan sebagainya so this one actually adalah langkah-langkah yang membantulah mengurang the government South Singapore also provide assistance to the tourism sector and most of them are in the form of tax rebate dan juga loss tax rebate maksudnya macam dikurangkan lagi tax lah untuk pengesua-pengesua homestay industri kecil ataupun hotel dan sebagainya sebab bila tak ada orang datang kita punya pendapatan akan terjejas sales akan terjejas jadi of course lah macam mana kita nak bayar tax kepada government sebab tu adanya tax exemption dan sebagainya regional ferry terminal international cruise as well as Changi international airport receive 50% property tax rebate ini adalah contoh daripada kerajaan Singapore kerajaan Singapore juga mengenakan 50% property tax rebate kepada international airport Changi international airport so itu juga salah secara yang dibuat untuk mengurangkan kesan sebab tak ramai orang sebelum semasa lockdown hampir semua kedai dalam airport even di KLM A2 tutup ok memang gelapan tak ada orang pergi keluar melancur kalau pergi pun atas urusan yang diberikan oleh kerajaan lah so tapi sekarang ni keadaan dah kembali pulih ataupun dalam keadaan pemulihan lah ok shopping mall masih lagi ada banyak kedai-kedai yang tutup mungkin menunggu owner baru ok further rebates will be given for aircraft landing parking charges rental rebate and so on ok yang ni adalah contoh yang based on Singapura 714,000 USD for loan for enterprises in the tourism sector with interest rate cap at 5% only and the government will take 80% of the risk of the total loan yang ni adalah daripada Singapura so nampak Singapura pun sangat serius dalam usaha membantu peniaga-peniaga Malaysia tourism is also a bestly affected in order to dampen the impacts the Malaysia government provide several intensive incentive to this sector through tax exemption so tax exemption deferment discount voucher tourism promotion ini adalah salah satunya berkaitan dengan direct approach lain pada government expenditure yang mana dia fokus pada stimulus package in order to support the tourism industry the government in collaboration with airline resort hotel will offer discount voucher of 100 ringgit per person dan kami juga dapat tolak income tax maximum 1,000 ringgit per year daripada aktiviti perancongan contohnya kalau pergi hotel visit hotel simpan kalau bayar tiket tamat-tema simpan sebab kita tolak income tax kita sebaik 1,000 ringgit itu juga sebenarnya adalah fiscal policy based on tax collection government mengecualikan untuk 1,000 ringgit supaya dia nak menggalakkan rakyat berbelanja tourism has been growing sector in the Cambodian economy the government has launched China ready for Cambodia tourism policy to attract about 2 million Chinese tourists to visit the country in 2020 however due to COVID-19 the country is unlikely to meet its targets of 2 million to combat this issue hotel and gas houses located in Siam province will be exempted from paying taxes from Cukai ini yang digunakan oleh Cambodia additionally the government has offered special deal for tourists visiting Angkor Angkor Wat Temple among special deal include one-day tiket and so on so ini juga adalah pelbagai-pelbagai cara lagi yang digunakan oleh kerajaan dan di sini Alan anticipated a loss of 5 million tourists this year which is 2020 taking with them 250 billion USD 8 billion in revenue bukan sikit amount yang ada 8 billion boleh bangunkan satu mega city di mana-mana region dalam sebuah negara this is the loss ini di Thailand saja tak termasuk negara Malaysia dan sebagainya the government will provide soft loan for tourist related operator in order to help the workers in industry with their daily expenses the soft loan sponsored by the government saving bank will be offered through commercial bank with interest rate of 3-4% dan sebagainya jadi memang soft loan itu maksudnya interest rate rendah dikenakan jadi nampak di sini by utilizing fiscal means such as tax rebate tax waiver tax exemption tax deferment to dampen the impact of COVID-19 on the tourism manufacturing as well as hotel sector the restrictions of women in many countries has placed the economy instead of distress betul sebab bila kita tak dibenarkan bergerak mobility kita tak boleh pergi mana-mana so of course ini satu keadaan yang memberi kesan yang besar cash flow jadi sebab itu government akan meraksanakan fiscal policy expansionary dengan meng-adjust mereka punya tax collection dan juga spending majority of the other country will adjust tax rate yang saya kata tadi lah mulai tax rebate dan sebagainya when this sector enjoy the tax benefit it help the business to continue running the business reducing the probability of them retrenching dia worker ini adalah salah satu yang kerajaan nak ensure supaya this company tak buat lah walaupun kerajaan tak boleh control semua tapi sekurang-kurangnya mengurangkan konsuperasi dapat mengurang akan retrench more workers maksudnya lebih banyak orang hilang kerja so of course benda ni kerajaan sangat peka dengan yang ada now number two is manufacturing sector COVID-19 has a devastating impact on ASEAN level force especially in the manufacturing sector yang mana berlakunya penurunan terhadap demand export demand ok dahulu menyebabkan a massive layoff ok banyak orang kehilangan kerja kehilangan-khilangan sebagainya to respond to this issue Malaysia government provide a variety of new enhanced tax incentive from tax exemption deduction for the manufacturing sector as well as establishments of the new businesses ok in order to accept foreign investment Malaysia has grant 0% tax rate for 10 years for 10 years for company in the manufacturing sector dengan fixed investment fixed asset between this amount 300 million and 500 million and then kita ada 0% tax rate for 50 years for company in the manufacturing sector with the fixed asset access dengan menerusi tax exemption 100% investment tax allowances will be given for 3 years for the existing company in Malaysia that will reallocate its overseas facility so ini adalah tujuan untuk menarik pelabur asing datang kembali semula ke dalam Ngari dalam keadaan kerajaan serba orang kata yelah we have to spend a lot dalam keadaan kita punya revenue berkurangan jadi kerajaan tak boleh rely on domestic investment sahaja pendapatan negara sahaja mereka perlu menarik pelabur asing datang invest despite covid masih lagi berlaku jadi mereka perlu kreatif dalam pelaksanaan produksi-produksi yang bersesuaian untuk menarik mereka dari luar Indonesia second stimulus package was launched to protect economy particularly in the manufacturing sector corporate income tax is reduced by 30% for the business in 19 selected manufacturing industry for the next 6 months ini tahun 2020 this is what kerajaan Indonesia lakukan businesses in this 90 sector are also eligible for deferment of the tax refund for the same time so this is how the Indonesia government do to help the SME small and medium enterprises and then employees within this 90 sector earning the annual income below 2 million rupiah saya tak sure berapa nombor kat sini terhalang dengan slide saya about 30,000 will be exempted from paying income tax for 6 months ini tax exemption untuk income tax memang Malaysia pun mengurangkan personal income tax waktu berlakunya covid-19 bermula tahun lalu maksudnya pendapatan yang besar perlu membayar tax yang lebih rendah sebab ramai yang affected jadi kerajaan buat benda ni sebab kerajaan Malaysia saya rasa sama di Malaysia kita menggunakan dasar progressive tax policy maksudnya higher income higher tax rate tapi bila berlaku covid-19 semua orang dapat benefit tax rate dijatuhkan untuk semua level in Singapore the government introduced temporary bridging loan program enabling the eligible enterprises of all industry sector to borrow up to 5 million with industry tax at SME and then the government will co-share up to 90% of the borrowing risk and enterprises may request for deferment of principal repayment for one year so boleh tak perlu bayar lah untuk satu tahun atau perlu ditangguhkan ada satu policy yang dibuat oleh kerajaan Malaysia yang mendapat pujian yang saya nak kongsi saya rasa semua orang mungkin kalian pernah dengar iaitu morotarium loan morotarium selama 6 bulan tahun lalu yang mana semua rakyat Malaysia tak kira berapa juga dia punya perapatan secara otomatik dikecualikan membayar loan rumah loan kereta pinjaman apa-apa juga loan dalam masa 6 bulan tanpa sebarang paedah itu adalah kerjasama antara kerajaan dan juga bank kami tak perlu bayar apa-apa loan so bagi orang yang berduit mereka yang ada duit gaji masuk sedia biasa itulah 6 bulan mereka renovate rumah beli sofa baru itu saya kata pada waktu covid ada orang yang tak terkesan sebab pendapatan mereka jalan sedia biasa ada orang pendapatan mereka hilang 6 bulan itu so sebab itu keadaan kita semua berbeza-beza jadi kita kena peka dan empati pada apa yang mana kita boleh tolong kita tolong jadi kalau saya dengan rakan-rakan dosen kami boleh bersembang-sembang nak beli perabot rumah sebab kami tak terkesan tapi fikir-fikir balik kita kena bersyukur sebab kami penjawat awam sebab pekerja penjawat awam gaji tak berkesan selagi kerajaan masih ada maksudnya government tak collapse itu kita tak nak berlaku tapi maksud saya everyone have different ways sebab itu kalau satu polis itu lihat sana kan kita tak boleh pukul rata kita tak boleh assume benda ini sesuai untuk semua golongan sebab setiap golongan lain cabaran hidupnya lain implikasinya bantuan-bantuan itu juga perlu lebih khusus kalau golongan macam ni pendapatan yang macam ni kerja macam ni ini bayaran yang kerajaan boleh bagi dana yang kerajaan boleh bagi kalau macam golongan pendapatan high income level kalau di Malaysia kami bagi sebagai T20 yang ni kerajaan bagi sedikit je duit sebab dah ada gaji pun 10% tak silap saya ok untuk bantu kerajaan lah dalam proses membantu government untuk pulih sebab kerajaan tolak penjawab awan punya salah satu alarm alarm kerayaan ok jadi sebanyak kerajaan dapat ratusan juta jugalah daripada situ untuk bantulah sektor-sektor yang terkesan jadi itu salah satu cara yang kita lakukan under the trade loan program ok Singapore-based enterprises will able to borrow up to 10 million to finance the short-term import export and guarantee needs and the government co-sharing up dan juga saya rasa ni adalah contoh daripada kerajaan Singapore dan Cambodian government juga berkenalkan tax exemption 6 month to 1 for the factories yang fokus kepada garment footwear dan juga bag ada sebab kenapa dia fokus pada industri ni ok mungkin sebab industri ni antara yang terkesan terlalu teruk lah daripada COVID ok this has been put into the category because lack of raw material from the non-operational supplier so maksudnya supplier untuk raw material mereka terganggu sampaikan produksi mereka juga terganggu besides that the government the government industry will be awarded special treatment will help of the lower logistic cost of the affected company so ni untuk Cambodian lah Thailand Board of Investment Promotion support the measure of medical device industry BOI provide additional promotion to medical device industry such as additional 3 years reduction of 50% corporate income tax including the manufacturing to the medical alcohol dan seterusnya ada di sini so ni adalah contoh daripada kerajaan Thailand again kita manipulate atau kita menggunakan tax untuk bantu industri yang terjejas based on this explanation it can be seen that most of the nation country digitalize the fiscal policy in order to reduce the impacts of COVID-19 on the businesses in general the financial existence that will be offered by the country is the form of tax exemption tax deferment as well as loan program this is in line with the principle mentioned in the political economy theory whereby government will adjust expanding level and tax rate in order to boost the economy of the country so there's yaitu government spending di bawah kategori stimulus package kalau kalian lihat size of the top 5 stimulus package rolled out by the government in ASEAN data ni adalah untuk data 2020 Malaysia no.1 64.4 billion UST dijadikan sebagai stimulus untuk bantu ekonomi dengan beberapa siri ekonomi dan diikuti dengan Singapura dan juga Indonesia kalau lihat Indonesia dengan Malaysia betapa bezanya percentage yang ada di sini dari segi wang yang digunakan untuk menyuntik kembali ekonomi sampaikan saya pun risau mana datang duit tu jadi saya yakin apa-apa duit yang dia belanjakan itu semestinya mungkin adalah bentuk pinjaman juga duit tu bukan yang datang daripada pokok kita boleh cabut dahun so saya percaya kerajaan perlu bijak dalam pelaksanaan polisi akan datang supaya kadar hutang negara itu tidak terus meningkat kadang hutang negara Malaysia masih lagi dalam terkawal walaupun mengenakan banyak stimulus package yang tinggi tapi seperti generasi akan datang kalau kerajaan banyak hutang banyak tu banyak buat ni kalau kerajaan kita tak dapat manage dengan baik pembelajaran nanti akan datang tak dapatlah rasai pembangunan sebagainya ok sebab itu sekadar untuk berkongsi sebab itu our government has realized that kita perlukan lagi negeri yang di Malaysia untuk untuk dikembangkan dari segi pembangunan lalu menjana pendapatan ekonomi dan juga peluang pekerjaan sebab itu pada belanjawan 2020 Malaysia meletakkan pertukaran yang tinggi terhadap pemberanjaan pembangunan di Sabah dan Sarawak di Borneo di Borneo ya di mana katanya Jakarta dipindahkan kalimatan Sabah Sarawak itu adalah dua negeri yang sangat kaya di Malaysia tetapi dia juga adalah negeri yang termisket dari segi ranking dari segi menanjung sebab jalan-jalannya masih kemudahan jalannya masih teruk pembangunannya masih tertumpu pada kawasan tertentu jadi Sabah Sarawak kalau dibangunkan dia akan menjadi punca kepada Malaysia sebagai sebuah negara maju pada untuk yang dibentangkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini memberi penelukuan kepada pembangunan Sabah Sarawak terutamanya infrastruktur jalan raya kita bangunkan dulu jalan raya yang stabil dan saya sangat yakin kalau betul seperti saya dengar ibu kota raya Jakarta yang baru dibangunkan di Kalimantan dan Sabah Sarawak pun memang berjiran dengan Kalimantan di sana so saya percaya di situ akan menjadi puasa ekonomi yang kuat jugalah dari segi perjalanan pendapatan dan sebagainya satu hari nanti next size of top 5 stimulus package enrolled by the government in Asia Pacific kalau pada sudut Asia Pacific Japan no.1 Hong Kong no.2 Malaysia no.3 dan seterusnya Australia dan juga Singapura jadi banyak sebenarnya terlalu banyak yang dibuat oleh kerajaan yang diusuk kerajaan untuk membantu rakyat dan juga untuk membantu industri sepanjang COVID-19 bermula pada tahun lalu hingga pada tahun ini jadi sebab itu untuk menuduh setapa membuat hanya pada satu pihak kita kena mengkaji membaca dan melihat laporan-laporan yang menyatakan as for the conclusion the economic pressure initially streamed from the near complete lockdown of the China semuanya kesan itu daripada China sebab mereka ditutup pada waktu itu but as the outbreak spread rapidly across the globe the economic pressure become more persistent and broad-paced and Thailand and Malaysia are the most vulnerable to the significant growth slowdown followed by Vietnam and Singapore ini berdasarkan riset mungkin mungkin kiatan ini boleh dipersoalkan juga lah sebab dari mana dia mengukur mungkin daripada sebagainya ataupun ada tiga tertentu Indonesia dan Filipina are relatively more insulated notwithstanding this differentiation the scale of the outbreak has prompted government in all this country to announce some forms of stimulus measure maksudnya setiap negara memang ada melaksanakan stimulus package berkala mengikut berbual-bual kentu untuk membantu ekonomi the government of Indonesia Malaysia, Thailand Singapore and Vietnam has announced fiscal measure to support by any fiscal stimulus measure but the lower house on 10 March has approved this amount of value 1.65 billion Philippines as additional fund for the department of health maksudnya antara fund yang paling besar dikutukkan dalam hal berkaitan COVID adalah sektor kesihatan itu memang tak dinafikan sebab doktor-doktor yang diperlukan tenaga doktor yang diperlukan makin bertambah vaccination sebagainya jadi memang sektor kesihatan juga adalah sektor yang memakan banyak portion daripada budget atau stimulus package yang diperkenalkan oleh kerajaan the government fiscal policy will help to revise ekonomi by increasing the demand such as public and private consumption investment ini saya katakan tadi C plus I plus G plus export minus import and this will help to stimulate economic growth through the multiply effect sebab setiap satu peningkatan pada elemen itu C, I, G export minus import itu dia akan memberi kesan multiply effect kepada kita punya GDP yang ini kita ada belajar calculation macam mana 1% increase in consumption mungkin dia akan meningkat 3% dekat jini macam kerajaan bagi duit pada rakyat 1,000 ringgit untuk golongan bujang ketika COVID-19 kan 1,000 ringgit itu akhirnya dibelanjakan semula oleh orang tersebut dan dia akan masuk balik dalam ekonomi benda ini akan memberi kesan pada multiply effect sebenarnya kepada apa sahaja dasar kerakjana lakukan the fiscal policy targeted are related to government spending as well as taxation sahaja dari saya saya buka pada soalan sekarang thank you very much for listening still membantu perekonomian untuk bisa pulih dari pandemik COVID-19 ini baik untuk tidak memperlambat atau mengurangi waktu diskusi kita mungkin saya buka dulu untuk sesi tanya-jawab saya akan ambil 3 pertanyaan dulu dari para partisipan silahkan silahkan ada 2 cara yang bisa Anda lakukan Anda bisa mengetik pertanyaannya di dalam chatbox atau just raise your hand silahkan saya persilahkan kepada partisipan Bu Betta boleh saya mungkin untuk mentrigger karena biasanya kalau mahasiswa itu pada diim dulu di semuanya masih malu-mali silahkan silahkan mungkin seperti ini Pak Abdul Rahim tadi di slide terakhir pemerintah itu berusaha untuk menggelontorkan mengeluarkan stimulus sehingga diharapkan ada multiply effect now the thing is people don't spend because physical activities itu risky so let's say saya dapat uang dari pemerintah terus kemudian kalau saya mau spend untuk tourism activities maka saya punya probability yang tinggi untuk tertapar covid that means that means the income that I get from the government would not be spent on let's say particular sectors seperti turism mungkin akan saya spend untuk yang lain so that means for some let's say sectors which requires a physical presence they still don't have the sufficient demand compared to the normal times so that means those will suffer from this decrease in demand so I'm not sure why the reference I think the last page that you quoted Noreen apa itu mungkin mungkin dia menyamakan antara normal sama pandemic times what do you think about it Pak Abdul Rahman Pak sebenarnya kalau apa yang berlaku di Malaysia pada masa kini adalah macam tiada covid orang mula keluar memenuhi semua shopping mall semua tempat peranginan taman tema di camera highland semua penuh manusia saya tengok media semua keluar dengan berani maksudnya the government is safe mereka kena bijak dalam hal ini seperti kita faham government dari masa ke masa perlu memberi peringatan bahawa covid itu masih wujud dan dia menjadi tanggung jawab pada rakyat untuk menjaga keselamatan diri masing-masing tapi kerajaan juga tidak ada macam usaha kerajaan pula tidaklah macam sampai tahap memberikan gabaran atau menakut-nakutkan rakyat untuk berbelanja segi paparan information jumlah kes harian jumlah kematian itu sangat selalu ditayangkan di television tapi sejak lockdown itu ditarik semula dimana rakyat mula boleh berkeluar pergi ke negara lain dan sebagainya cara kerajaan pamirkan maklumat seperti itu tidak lagi terlalu menyalah sebab kita nak memberi rasa rasa senang pada orang ramai bahawa mereka boleh keluar mereka boleh berbelanja berlaku aktiviti sebiasa tapi dengan norma baru iaitu menjaga memakai pelitup muka dan sebagainya sebab itu kerajaan tidak boleh nafikan bahawa kuasa rakyat iaitu kuasa memberi rakyat itu adalah antara teras utama untuk menyelamatkan ekonomi kita supaya kembali kepada on the track untuk mendapat dari segi pertubuhan ekonomi dan sebagainya jadi kalau di Malaysia yang saya pasti memang semua tempat peranginan even menegeri Melaka yang saya cakap tadi penuh kereta zoo Melaka itu tempat pun yang tak ada orang semua orang berbelanja jadi tapi kes memang it's actually increasing slowly sekarang ini dah start naik semula cuma sebab mungkin vaccination di Malaysia dianggap antara yang berjaya di dunia sebab 95% dewasa dah dapat vaksin kalau saya compare dengan negara Eropah kebaikan negara Eropah 50% saja mereka punya vaccination yang berjaya di kalangan adopt sebab di sana golongan anti-vaksin lagi besar kita tak percaya pada vaksin tapi di Malaysia ni golongan anti-vaksin itu ada tapi mungkin komuniti dia kecil saja tapi nampak macam besar bila di social media bila mereka menyampaikan sesuatu but not in reality cuma 5% saja yang tak ada vaksin mungkin sebab ada masalah kesihatan yang menyebabkan mereka tak mengambil vaksin jadi saya merasakan kalau sebuah negara itu boleh mengwujudkan keadaan rakyat rasa selesa tidak diajukan rasa takut dan sebagainya dia akan membantu kerajaan punya objektif lah dimana kerajaan punya perbelanjaan untuk membantu rakyat itu digunakan rakyat semula untuk belanja so yang tidak percaya vaksin itu mereka percaya pada Tuhan Pak Abdul semua percaya pada Tuhan tapi betul dia kami pun tak sangka yang kami mencapai 95% sebab kami bayangkan 10% saja 10% yang tak vaksin tapi agak tinggi juga sebenarnya yang dapat vaksin di Malaysia terima kasih Pak Fit saya sudah melihat ada dua raise hand disini mungkin saya invite dulu Bapak Widi Setiawan Mas Widi Setiawan silahkan nyalakan kameranya boleh ya mas biar kita bisa lihat mas Widi silahkan mungkin ada sedikit gangguan sama video jadi tidak bergerak muka saya oh iya tidak apa-apa oke pertanyaan terima kasih Pak Dr. Abdul atas sharingnya tapi kalau boleh karena saya adalah pegawai dari instansi pajak di Indonesia Pak Abdul kalau boleh saya minta sharing bagaimana Malaysia mencari dana untuk tadi Pak Abdul sampaikan kerajaan kalau di Indonesia kita mempersilahkan semua orang untuk berusaha bahkan untuk sektor yang dominat the lives of many people such as electricity or oil we have state-owned entrepreneurship atau we call it BUMN dan yang mereka silahkan berusaha tapi bayarlah pajak sesuai dengan tarifnya dan itu menguasai 80% dari penerimaan Indonesia lalu bagaimana Malaysia mengumpulkan penerimaan apakah dengan cara yang seperti itu atau dengan cara yang lain terima kasih Pak Dr. Abdul sama-sama sebenarnya bagaimanalah kerajaan Malaysia boleh memperkenalkan stimulus package sehingga antara yang terbesar di ASEAN ia meningkatkan dia punya deficit sebab government budget deficit saya minta maaf saya tak dapat bagi 3 pada masa kini pada masa pada masa kini masih lagi pada keadaan yang lebih masih berlain keadaan terkawal maksudnya masih boleh dipertingkatkan bila dipertingkatkan maksudnya government menggunakan putukan penambahan itu dalam bentuk stimulus package dana-dana tambahan itu tetapi government budget deficit iaitu pembelajaran lebih daripada pendapatan ini dia adalah satu keadaan yang memang famous yang digunakan dalam keadaan negara dalam keadaan negara memerlukan suntikan dana yang besar untuk isu seperti recession dan juga pandemik cuma kita kena faham kalau dia dibuat secara drastik tiba-tiba pada satu pasar itu peningkatan terlalu ketara ini yang berlaku pada Malaysia 2019 deposit dia tinggi ini 2020 deposit dia pasal-pandang ini kalau tengok daripada catar lah dia juga agak dibimbangi kerana segala pembelajaran lebihan itu kalau kerajaan tidak dapat cover balik dengan aktiviti ekonomi yang lain ia akan mengundang ekonomi kepada keadaan yang lebih parah iaitu collapse of the economy kita tak nak benda itu berlaku jadi sebab itu kerajaan dalam masa mereka fokus kepada mengulakan stimulus package ini stimulus package itu pun perlu dibuat dengan berhati-hati dan lebih spesifik contohnya pada masa kini era pembangunan adalah ataupun pembangunan ataupun industri bersifat digitalization semuanya adalah digital e-marketing apa ini menggunakan e-transfer dan kita menggunakan segala dalam bentuk elektronik transformation kan digitalization era kan jadi memang ada kebutuhan dan stimulus package itu untuk membangunkan ICT ataupun membangunkan knowledge ekonomi sebab apa-apa stimulus package yang ditawarkan oleh kerajaan selain pada membantu rakyat dan juga membantu pengesah kita nak juga dia membawa balik kepada ekonomi dia bukan bantu one-off saja lepas itu ekonomi tak dapat apa-apa dia mesti menjana kepada satu lagi pertumbuhan ekonomi yang mampan supaya kita dapat balik pendapatan yang lebih tinggi pada masa akan datang dan mengurangkan deficit itu sendiri so itu jawapan yang saya boleh bagilah after this point bahawa deficit kerajaan yang lebih tinggi di pendapatan kerajaan Malaysia memang banyak terjejas sebab kami pun bergantung kepada sumber alam seperti petroleum dan juga kelapa sawit tapi kerajaan dikira agak beranilah di bawah Perdana Menteri Kewangan melaksanakan dasar fiskal yang besar supaya dilihat mungkin ini perlu dilakukan segera untuk tempoh tertentu saja tapi insyaAllah mungkin pada tahun akan datang sebab vaccination pun dah lihat berjaya mungkin kita akan fokus pada industri-industri yang memberi pulangan yang lebih besar pada kerajaan satu masa nantilah seperti yang saya kata tadi antaranya adalah pembangunan di Sabah dan Sarawak ya ada tanggapan lagi Pak Mas Fidi terima kasih atas jawapan baik selanjutnya ada Mbak Marica Puspita Sari ada raise hand lagi silahkan ya izin Bu Betta Pak Fid dan Dr. Rizwan kebetulan saya baru baca papernya itu semalam untuk memenuhi tubah dari Puryatu paper dari Dr. Rizwan dan cukup menambah pengatauan saya terkait kebijakan yang ada di ASEAN Pertanyaan saya Faktor dominan apa yang membuat Malaysia itu menentukan besaran pengeluaran untuk kebijakan fiskal itu sebegitu besar dan mungkin ini pertanyaan berhubungan dengan Mas Widi sebelumnya apakah hanya karena ekonomi untuk pertumbuhan GDP atau apa terus yang kedua itu tadi disebutkan bahwa insentif pajak yang sebesar 0% itu akan diberikan untuk investasi industri manufaktur industri manufaktur apa yang menjadi target sasaran Malaysia ke depan terus yang ketiga menurut Bapak kebijakan fiskal yang dilakukan selama pandemi ini apakah sudah cukup optimal atau mungkin baik dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti itu pertanyaannya terima kasih ya terima kasih atas soalan yang diberikan so soalan pertama itu saya rasa sudah menjawab pun berkaitan dengan stimulus package itu kami dapat daripada sebutikan dana lebih besar menerusi maklum eh so sasaran utama ok apabila setiap pembelajaran itu dibuat oleh kerajaan kerajaan memang ada mengakses berapa jumlah pembelajaran itu berapa percentage akan akan pergi semula dalam ekonomi dalam bentuk cash flow kita ada satu analisis CGE analisis satu analisis yang sangat complicated yang boleh mengakses contribution kepada cash flow of the economy itu sendiri jadi kalau orang-orang bijak pandai di kementerian semestinya mereka telah pun melakukan simulasi untuk melihat setiap stimulus package yang dibuat berapakah sebenarnya yang akan memberi pulangan semula pada kerajaan pada negara dari segi pembangunan percentage sebagainya jadi itu mungkin sesuatu yang saya tidak berapa maklum dan peruntukan yang ada itu sebenarnya banyak memberi penukuan juga kepada small and medium enterprises perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana sekarang mereka antara perusahaan yang paling terjejas teruk akibat daripada COVID-19 membanding industri-industri besar mereka mempunyai kapital yang sangat besar dan mereka boleh berkata Hotel 5 Bintang kawan saya adalah owner kepada Hotel 5 Bintang sebenarnya mereka mempunyai isti panat untuk berhadapan dengan isu recession selama 7 tahun kehadapan itu suatu fakta yang saya tak pernah tahu sebab itu hotel kalau berlaku keadaan seperti ini kalau hotel itu mempunyai kewangan yang kukuh dia mungkin 5 Bintang ke 4 Bintang dia mampu lagi bertahan dalam tempoh 3 tahun pertama ataupun bantuan kerajaan tapi sebenarnya paling maksimum 7 tahun kehadapan kalau mereka punya simpanan yang kukuh tapi sama juga dengan industri kalau dia adalah company-company yang besar mereka memang dah ada plan untuk itu tapi bagaimana dengan small and medium enterprises sebab itu kebaikannya stimulus package yang dinyatakan berdasarkan program-program yang dibuat oleh kerajaan banyak bertumpu kepada small and medium enterprises sebab ini adalah golongan ini adalah antara sektor yang banyak menyumbang kepada peluang pekerjaan sebab kerajaan perlu protect the business as well as the people kedua-duanya sekali jadi sebab itu perutukan itu lebih baik diberi diberi kewajaran untuk kepada SMB jadi antaranya seperti dan sebagainya so itu yang dibuatlah jadi bagi saya pula dari segi jumlah yang dibuat oleh Malaysia dalam bentuk package itu walaupun antara yang terbesar di ASEAN dia bukanlah suatu emang yang boleh dibangga-banggakan bagi saya dia tak ada okeylah mungkin mungkin pada satu sudut kita lihat kerajaan begitu serius membantu rakyat membantu pengusaha memang kita dapat bantuan sebut mungkin banyak yang terjejas dapat bantuan sebut tapi kita sebagai rakyat juga agak muskil ataupun agak susah hati apa kesan pelaksanaan besar-besaran SMBPH ini pada negara pada masa akan datang sekiranya negara tidak mampu mengembalikan semula pendapatan yang baiklah kepada ekonomi untuk mengurangkan deficit itu sebab kalau deficit sekali dia telah membesar dengan sangat besar sekali dia telah melebar dengan itu dia susah nak dikurangkan kembali jadi ini adalah tanggungjawab polisi-polisi mereka negara untuk memastikan adanya sumber-sumber kewangan baru adanya suatu-suatu perusahaan terbaru yang dibangunkan peluang-peluang pendapatan baru untuk negara macam di Malaysia pendapatan negeri Melaka kita ada satu projek mega 100 bilion projek 100 bilion RM untuk projek pembangunan turizm dan juga di selat Melaka jadi ini adalah salah satu daripada perancangan kerajaan pada negeri-negeri jadi kita nak benda ini semua akan membawa pulangan semua pada kerajaan dalam bentuk pendapatan dalam mengurangkan deficit so dia balik kepada itulah yang saya katakan kebijaksanaan kerajaan dalam mengurangkan penjanaan pendapatan baharu supaya mereka dapat mengurangkan kesan hutang yang tinggi dan Malaysia juga sebenarnya adalah household household debt Malaysia juga adalah antara yang tertinggi di Asia maksudnya ramai rakyat Malaysia berhutang sangat tinggi sebab beli rumah apa semua kan jadi dengan persimpan yang sangat sedikit jadi sebab itu sebab itu isu ini bukan isu yang kecil dia adalah isu yang besar sebab kalau resection berlaku pun dia tetap akan memberi kesan yang buruk kepada household bila hutang mereka besar mereka tak mahu bayar nanti dia akan spread kepada bank krisis dan sebagainya kami observe kami mencuba melihat dan memahami apa yang kerajaan buat dan menyampaikan kepada rakyat dalam bentuk yang senang difahami itu saja untuk industri manufaktur kira-kira ke depan apa yang disasar oleh Malaysia industri manufaktur manufacturing manufacturing itu dah saya kata industri manufaktur ini sangat banyak dan sangat luas perusahaan makanan dia boleh pergi pada pembuatan yang bersifat sedana jadi macam semi-konduktor elektrik elektronik so mana-mana sektor yang 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 signifikan yang semelama ini memang banyak memberi pendapatan pada negara diberi ketahuan terlebih dahulu kerana kerajaan ingin memastikan industri ini terus boleh sustain operasi mereka sebab permintaan terhadap produk mereka masih lagi tidak terlalu terjejas contohnya company-company yang terlibat dari segi ICT permintaan itu masih lagi berlangsung seperti biasa walaupun COVID-19 berlaku jadi seperti itu kerajaan perlu memberi fokus pada industri-industri seperti inilah sebelum mereka pergi kepada bantuan kepada industri-industri yang baharu yang saya katakan tadi menerapkan elemen digitalization sebagai era baru dalam perniagaan sebab sekarang ini kita dah tak nampak face-to-face sebagai satu cara kita lihat semuanya menggunakan platform komputer transaksi online jadi kita nak bangunkan pula ke arah situ digital economy baik terima kasih Ibu Betah Dr. Rizwan terima kasih Mbak Marica selanjutnya saya melihat ada raise the hand dari saudara Rido Bunawan silahkan Pak Rido terima kasih Ibu Betah selamat siang menyerang sore Pak Abdul perkenalkan saya Rido dari MPKP ini kebetulan juga saya asli pekan baru Pak jadi masih dekat ke Malaka agak satu rumpun Pak untuk ini ada pertanyaan bagi saya Pak jadi sebenarnya tertarik Pak tadi tentang pertanyaan dan jawaban juga tadi tentang industri manufaktur kebetulan saya juga sekarang di bagian industri manufakturing Pak bagian sales and after sales di otomotif salah satu yang dilakukan kebijakan fiskal ekspansif bagi pemerintah adalah pemberian relaksasi pajak atau salah satunya itu ke PPNBM kalau kita jadi pajak pertambahan nilai untuk barang mewah dan ternyata kalau saya boleh sharing cukup banyak membantu dalam industri otomotif kita karena memang sejak awal itu sangat jatuh sangat terpuruk kemudian ketika ada PPNBM yang 0% itu penjualan dari otomotif itu langsung meningkat terus membantu juga bagian sales membantu juga bagian after sales di bagian mekari dan macam-macam pertanyaan saya adalah ada asumsi yang mengatakan sebetulnya pemberian ke barang mewah ini Pak ya itu kayak semacam sasarannya adalah untuk barang-barang yang sifatnya tersier sedangkan kan sifatnya sekarang ini seperti barang mewah itu kan barang mobil yang sifatnya tersier padahal sekarang semacam ini kan banyak yang terdampak itu justru untuk pegawai-pegawai yang sifatnya itu bukan informal gitu ya Pak ya nah kedepatnya di pasca COVID apa kita bolehkah seorang policy maker ini mempertahankan kebijakan ini atau justru nanti proporsinya akan diganti dengan sifatnya UMKM atau lebih sustainable kira-kira-kira supaya itu Pak Abdul terima kasih ya sama-sama oh yes betul sebut pasal industri atau macam pembelian kereta sebagainya even di Malaysia kita ada pengelola cukai untuk kereta mewah so memang ada permintaan tinggi lah terhadap kereta-kereta jenama luar negara dan sebagainya so maksudnya despite dalam keadaan COVID pun ada gelongan tertentu yang masih mampu membeli barangan lingerie seperti itu dan melihat pada signifikasi kepada policy ini saya rasa seperti saya katalah dalam menangani isu COVID-19 ini setiap policy yang dibuat itu telah diukur dulu dia punya kesan kebesanan kepada ekonomi dari segi bentuk impak yang mereka measure dia mulai beberapa bentuk analisis pada pandangan saya sendiri untuk keadaan yang kita masih lagi dalam keadaan cuba untuk mengembalikan ekonomi on the track dalam keadaan pasca COVID-19 perlu kerajaan teruskan apa-apa jual polisi yang memberi manfaat kepada semua golongan maksudnya bukan hanya golongan sederhana golongan yang terjejas teruk golongan-golongan yang selama ini golongan-golongan yang tidak terjejas teruk mereka yang berpatah tinggi juga sepatutnya juga diberi orang kata kelebihan lah maksudnya daripada keadaan COVID ini mereka dapat membeli suatu barang dengan harganya lebih murah contohnya kereta mewah tapi tak perlu bayar di certain tax sebab kita nak galakkan pembelanjaan sebab daripada tax yang kita bayar dengan pembelanjaan yang mereka lakukan pembelanjaan yang mereka lakukan itu memberi impak yang jauh lebih besar pada ekonomi negara impak itu bukan sahaja dalam bentuk GDP tapi juga employment sebab bila sales of the company itu meningkat pekerja dapat gaji sebagainya sebab itu saya lihat dia ukur kalau kita nak ukur suatu kesan baik itu kita bukan ukur pada satu keadaan sahaja kita ukur pada banyak perantaian iaitu selagi bagi saya apa yang kerajaan lakukan even di Malaysia sekarang ini adalah wajar untuk memberi manfaat apa saja polisi itu kepada semua golongan tak kira dia golongan atasan ke bawahan ke pendapatan tinggi ke mereka wajar mendapat suatu bantuan ataupun relaxation dari segi tak sebagainya so that kita semua terus yakin untuk berbelanja continuation dalam perbelanjaan sebenarnya dalam ekonomi aspek yang membantu pada GDP adalah consumption consumption adalah nombor satu yang contribute kepada kita punya GDP dan golongan yang paling banyak contribute dalam consumption adalah yang still kalau di Malaysia lah mereka yang keluar berjalan-jalan tengok wayang beli baju berbelanja so sebab itu even golongan seperti ini pun kerajaan bagi bantuan juga golongan hujang seribu ringgit so sebab itu apa saja bantuan kerajaan bagi itu sebenarnya kerajaan dah akses mereka ini tetapkan guna duit itu untuk berbelanja semula membantu ekonomi lalu memberi spillover lalu company akan dapat pendapatan lebih tinggi dapat rekrut pekerja so sebelum keadaan COVID itu berlaku jadi jadi saya yakin lah apa jual dasar yang dibuat oleh kerajaan policy mereka itu dibuat percaya mereka sebenarnya juga merujuk pada paper-paper ahli akademik mereka buat policy bukannya mereka tak rujuk paper-paper ahli akademik sebab saya sendiri punya ketas kerajaan juga dirujuk oleh ahli akademik policy mereka negara untuk melihat pada policy income distribution among the races dan sebagainya so maksud saya di sini kita menyahut kalau kita sebagai rakyat kalau kerajaan dah bagi bantuan itu kalau kita berkemampuan untuk berbelanja dengan bantuan yang diadakan kita berbelanja macam saya lah kerajaan bagi tax exemption untuk percutian seribu ringgit kalau baik saya gunakan walaupun saya tahu COVID kan tapi saya bawa juga family saya pergi hotel berbelanja di Lego Land having fun tapi jaga norma apa semua tapi dalam sama dapat claim that 1000 ribbit so maksudnya kita pun jangan terlalu hidup dalam ketakutan selagi the new living era macam itu bagi saya Bu Betah boleh saya tambahin enggak Bu Betah boleh silakan Pak Fit mohon maaf walaupun ini adalah stage-nya Pak Abdul Rahim tapi mungkin saya akan ngasih informasi sedikitnya karena pertanyaan dari Pak Ridho itu adalah terkadang PPMBM ya oke jadi gini ada kelemah siswa saya itu mereka akan tahu tuh kalau saya orangnya omongnya apa adanya pahit saya bilang pahit manis saya bilang manis pada tahun yang lalu saya sudah mengatakan dan itu ada terbukti silakan dilihat nanti di webinar saya mengatakan bahwa banyak kebijakan itu yang enggak enggak efektif karena lebih banyak dari sisi supply set sementara ketika di dalam short run apalagi yang di dalam jangka pendek itu yang lebih efektif itu dimansai terus kedua yang menjadi masalah orang enggak sepending itu adalah karena physical activities itu beresiko jadi Bu Betta Pak Abdo itu punya income yang tidak negatif karena mereka bisa work from home tapi spending mereka itu turun drastis jadi mereka tidak pergi ke mall tidak pergi ke hotel dan seterusnya akibatnya Pak Widi yang kerjanya di mall Bu Marija yang kerjanya di hotel itu mereka akan mengalami penurunan income yang drastis ingat mereka juga harusnya spending ketika Pak Widi Pak Bu Marija Mbak Rinda Mbak Mila itu income-nya signifikan di drop kemampuan mereka untuk spending juga turun itu akibatnya akan punya efek ke yang lain jadi silahkan lihat silahkan cek nama saya terus di DGA saya ngatakan bahwa clear bahwa yang dibutuhkan itu dari sisi demand bukan supply dan fokus on controlling covid dulu dan people will spend yang kedua terkait dengan PPNBM awalnya saya juga against jujur karena siapa orang yang mau beli mobil baru sementara tidak akan digunakan juga mau pergi ke puncak ada ini tes lagi nanti ada lockdown tapi itu responsnya itu berbeda responsnya itu berbeda kenapa orang akhirnya mau spend mau spend karena mereka punya anggapan mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan mobil lebih murah karena mereka punya persepsi bahwa mungkin kondisi kedepan itu akan lebih baik jadi kalau seandainya saya beli sekarang dengan harga yang lebih murah saya bisa menggunakan nanti beberapa bulan yang kedepan terkenal terkenal itu berbeda saya silahkan ada beberapa mahasiswa siapa di TPP di sini saya awalnya sedang kebijakan PPNBM tetapi di dalam teori ekonomi itu tidak ada teoretical prediction bersifat exact balik lagi kebijakan itu ada dua tujuannya inter-efisiensi sama equity tadi kayaknya masih duduk ngomong tentang equity bukankah itu lebih baik bahwa yang dibantu itu adalah orang-orang yang bawah tadi Pak Abdul Rahim juga udah ngasih tau kalau seandainya setidak ada skema untuk men-trigger orang-orang yang income yang gede untuk spend maka mungkin efeknya even worse jadi ekonomi nggak jalan ibaratnya darah itu nggak ngalir ini Anda di MPKP saya mantan penyiksa MPKP Bu Betta langsung ketawa saya selalu mengatakan bahwa tujuan dari policy itu tidak lebih dari dua equity sama efisiensi dan apakah itu tercapai tergantung respon dari ekonomi agensinya perhatikan itu sorry ya penanyaan yang lebih jelas yang yang sangat tepat oke thank you thank you thank you Pak Fit oke ini ada satu satu pertanyaan ada satu raise hand lagi dari Mas Widi silahkan Mas Widi baik terima kasih mohon izin Pak Fit dan Pak Abdul Rahim kebetulan saya bekerja di Direkturan Jenderal Pajak dan kalau boleh Pak Abdul Rahim kami sombong dikit lah untuk memamerkan mungkin tiga ya kebijakan yang dari awal sepertinya kurang meyakinkan tapi ternyata sukses besar Pak Abdul Pak Fit salah satunya PPNBM mungkin dari awal kita melihatnya ngapain mensubsidi orang kaya tapi saya punya dua wajib pajak Pak Abdul Rahim atau taxpayer so mereka sangat struggle dengan omset bahkan sampai nol di tahun 2000 mereka menghentikan semua produksi dan merumahkan karyawan tapi dengan adanya PPNBM free dan omset mereka naik hampir hampir dua kali lipat dibanding dengan waktu pandemi dan itu mereka merasakan ini sangat-sangat bermanfaat kita kaget bahwa ternyata banyak sekali orang yang menyimpan uang dan sebetulnya kita tidak kekurangan uang jadi balance account di bank itu banyak sekali dan ketika orang ditrigger untuk berbelanja mereka akan boosting berbelanja terus yang kedua adalah kebijakan pajak untuk UMKM atau small enterprises Pak Abdul jadi kita membebaskan pajak untuk tahun ini kepada yang omsetnya di bawah 4,8 miliar atau mungkin setara 4,8 miliar dan di tahun dan di tahun depan kami secara permanen membebaskan pajak untuk yang beromset sampai dengan 35 ribu dolar Amerika atau 500 juta rupiah dan itu permanen jadi Anda tidak perlu membayar pajak apapun di penghasilan dan itu keberhasilan yang kedua karena ternyata sangat membantu UMKM ini untuk bangkit kembali mereka tidak merumahkan karyawan dan bahkan tetap bisa digaji karyawan walaupun hanya 50% without working jadi karyawannya di rumah tapi digaji terus the third policy maybe PPKM Pak Abdul PPKM itu kita melockdown tapi secara lokal di small area jadi Anda silakan mengadakan kegiatan ekonomi di area tersebut maybe in village or one country one city dan ternyata itu menjaga ekonomi tetap berjalan tetapi kasus COVID juga terkendali mungkin itu tiga yang bisa tanda kutip ya kami pamerkan dan memang seperti kata Pak Fit dari awal kita semua tidak menduga bahwa itu akan berhasil tapi atas serkat rahmat Allah ternyata ketiga kebijakan tersebut sangat-sangat memboosting ekonomi kita dan kantor pajak yang tempat saya bekerja itu sudah di atas 80% dan ini penerimaannya dan ini sudah sangat berbeda dengan tahun lalu terima kasih Pak Fit dan ya sama-sama baik ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu kita masih punya waktu tiga menit tiga menit sebelum sesi ini kita tutup oke ini apa nih ada chat ini saya ada chat saya mohon izin membacakan ya Pak Abdurrahman ada chat dari Bapak Hari Johan Yanuar beliau mengatakan selamat siang Bapak Dr. Abdurrahim saya Hari mahasiswa MEKK stimulus fiskal dapat diberikan oleh negara untuk mendorong konsumsi masyarakat sehingga ekonomi dapat berputar dapat bergerak mungkin maksudnya ya dan demikian pandemi ini masih berlangsung dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir apakah menurut Bapak stimulus ini bisa sustainable dalam periode yang lama baik di Malaysia maupun di Indonesia that's the first question pertanyaan kedua bagaimana solusi penerimaan fiskal jangka panjang pada masa pandemi ini khususnya bagi negara di ASEAN lalu that's the second question the third question adalah dari sisi kependudukan dan ketanaga kerjaan pandemi berdampak pada peningkatan unemployment bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan stimulus agar mampu menurunkan unemployment pada masa pandemi ini silahkan Pak dikuat Abdul Rahim ya terima kasih atas soalan yang diberikan saya mengulangi sedikit lah bahawa dasar fiskal dasar pengembangan fiskal memang dasar yang paling sesuai dilaksanakan untuk mengembangkan kembali ekonomi dan salah satunya juga berkait rapat dengan pembelanjaan kerajaan punya pembelanjaan lah macam yang diterapkan setiap tahun berapa banyak yang diperlukan untuk perutukan pembelanjaan untuk spending operation ataupun untuk pembangunan dan sebagainya jadi salah satu yang selalu dibelanjakan yang berkaitan dengan stimulus package lah is part of the fortune yang besar dalam belajawan jadi kalau kita melihat sebuah negara itu kalau kita nak melaksanakan budget deficit dia ada beberapa indikator yang kita kena jelas daripada dahulu antaranya kita punya reserve simpanan reserve dalam sebuah negara itu adakah cukup banyak macam band negara Malaysia simpanan reserve kami antara yang agak tertinggi lah di Asia mencecah triliun so lebih menjaminkan supaya apa-apa keadaan yang tidak dingin berlaku bila kata kerajaan macam tidak memiliki wang yang menyusut yang ketara sebagainya so mereka boleh menggunakan reserve itu sebagai salah satu cara untuk sementara lah untuk menyelamatkan ekonomi at that time sebab itu simpanan reserve daripada bank negara itu adalah salah satu indikator penting sejauh mana kita punya dasar deposit itu kita boleh laksanakan jadi dalam kes seperti ini sekarang memang dasar fisikal atau pembelanjaan melebih daripada pendapatan itu dilihat paling signifikal yang sesuai sebab kalau kita nak melihat kepada cara lain mungkin agak sukar jadi memang kita kena melebihkan pembelanjaan dengan apa sahaja selisauan yang kita ada ataupun menerusi pinjaman yang kita boleh lakukan untuk mengembalikan ekonomi kita secepat mungkin dalam keadaan walaupun dalam keadaan COVID-19 so memang COVID-19 ini tidak akan berakhir dalam masa satu dua kena mengubah mereka perlu berada dalam kad dan mereka juga perlu transform dalam kebijaksanaan mereka merah ke polisi supaya polisi yang dibuat itu dikatakan efektif berkesan dalam menyelesaikan isu-isu yang besar seperti mengurangkan kadar pengangguran ok melalui perbantuan pada peniaga-peniaga dan sebagainya maksudnya mereka juga perlu terus kekal relevan dalam pelaksanaan polisi yang disiarkanlah kepada kami semua so sebab itu pada pandangan saya sendiri kalau kata kita akan terus menggunakan dasar persibik ini pada satu jumlah yang sangat besar pada masa akan datang secara berturusan itu bukan sustainable ok mungkin tahun ini mungkin jumlah tahun lalu jumlahnya sangat besar dengan tahun ini sebab kita baru dalam fasa pemulihan ekonomi ekonomi is actually on the track sebab kita perasaan vaccination telah berjaya tapi pada tahun akan datang dan seterusnya takkan kita nak buat lagi dasar fiskal yang melibatkan pembelajaran yang besar itu akan meningkatkan lagi hutang negara sebab itu mungkin untuk pada awal ok tetapi selepas itu kerajaan kena bijak lah untuk mengurangkan deposit mereka pada tahun-tahun akan datang mereka kena sedar upaya mengurangkan deposit dengan mencari semua-semua pendapatan baru apa sektor-sektor yang mereka nak bangunkan apakah yang mereka tolong pada masa kini yang mereka perkenalkan dengan stimulus package yang besar membantu mengembalikan semula pendapatan yang lebih besar untuk pada tahun ini dan tahun akan datang sebab itu sasaran itu kena tepat pada pihak siapa yang perlu dibantu yang mana perlu diberi lebih semua pengukuran telah dibuat so industri mana yang perlu diberi penekanan jadi saya rasa dia tidak dibuat dengan secara macam dibuat sahaja untuk semua orang kata tak dibuat pukul sama rata lah setiap satu industri itu ada kekuatan dia ada dia punya contribution dia macam tourism tourism antara contribution yang terbesar adalah GDP Malaysia so dia adalah sektor yang disuntik dana yang tinggi untuk mengembalikan semula pendapatan perutukan itu mungkin lebih kecil sedikit so maksudnya sasaran itu mesti tepat dibuat jadi dengan itu bila kita harapkan sasaran itu dibuat dengan tepat pembelajaran itu untuk golongan tersasar pun dilakukan so saya percaya dia akan jadi bersifat lebih sustainable dan kerajaan mampulah kembali semula dari segi macam mengurangkan semula defisi itu pada masa kerana dengan penjanaan pendapatan pada ketiga itu so dia sebenarnya jawapan yang ini macam lebih kurang sama macam lepas maksudnya dia lebih kepada kebijaksanaan ahli polisi untuk menentukan bahawa golongan yang tersasar itu adalah golongan yang yang mampu mengembalikan sektor kembali on the track dan membawa kepada perapatan lebih berlumai kepada negara pada satu hari pada satu masa yang akan datang oke baik terima kasih Pak Abdurrahim kita sudah lewat dari 15.30 saya rasa kita akan sampai di penghujung sesi seminar mingguan atau seminar rebuan pada siang hari ini mungkin untuk sebelum menutup saya punya sebetulnya punya satu kegalauan Pak Fit jadi dari pertemuan ini kegalauannya adalah dari pertemuan ini kita melihat bahwa betapa pemerintah betapa pemerintah itu melakukan expenditure melakukan expenses untuk yang penting adalah merescue satu masyarakat dari pandemi Covid ini dan yang kedua adalah bagaimana merescue perekonomian dari recession yang besar dari pandemi ini dari studi yang sudah dilakukan oleh Dr. Abdurrahim ini membuktikan bahwa di ASEAN itu kebijakan atau strategi yang sama digunakan untuk menghadapi pandemi ini nah saya pikir jadi mungkin ini bisa menjadi artinya ini correct me if I'm wrong Dr. Abdurrahim bahwa yang telah dilakukan oleh Dr. Abdurrahim is basically some kind of studi literatur gitu ya apa namanya yang terkait dengan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh negara-negara di ASEAN dan semuanya mengerucuk kepada fiscal side artinya pembiayaan dari sisi fiskal nah jadi mungkin nggak tahu saya kepikir apakah dari preliminary research ini gitu ya mungkin kalau bisa kita kolaborasikan Pak Fit itu untuk bisa kita formalkan di dalam satu paper karena saya pernah membimbing mahasiswa saya itu dia dia di S1 mungkin Pak Fit pernah dengar Faris ya namanya dia itu melakukan penelitian yang terkait terkait dengan COVID apa isu pandemi ini lalu pertanyaan penelitiannya adalah mana sih yang lebih efektif apakah itu fiscal finance atau money finance untuk membiayai masalah masalah ini dan surprisingly dan ini match dengan apa yang sudah diantarkan oleh Pak Abdurrohim simpulannya dari dia melakukan penelitiannya itu adalah fiscal finance yang lebih efektif itu adalah fiscal finance gitu ya despite artinya tadi sources of income-nya government income itu dari mana gitu ya apakah tadi dari pinjam ataupun dari apalah gitu tapi fiscal finance kelihatannya merupakan kebijakan yang yang lebih efektif gitu jadi apa namanya ini semoga ya Pak Fit dan Pak Abdurrahman ini bisa membuka apa namanya peluang atau kesempatan kita untuk melakukan kolaborasi antara Abdurrahman di Malaysia dan Abrahim Abrahim kita bisa meneruskan diskusi kita ini ini sebagai preliminari membuatnya menjadi lebih formal gitu ya setuju menarik sebenarnya Pak Abdurrahim Ibu Betta ini areanya memang makro kalau saya lebih ke arah public finance begitu ok baik untuk penjapan you can collaborate terima kasih kalau di Melaka kami ada satu usaha ke arah grant kolaborasi dipanggil grant matching contohnya pesarah di UITM Melaka kami contribute RM5,000 dan di Indonesia pun contribute RM5,000 kita matchkan jadi RM10,000 jadi kita akan ada barisan pesarah bergabung antara di Universiti untuk penerbitan Scopus ataupun SSR so memang saya memang nak usulkan beberapa siri kerjasama antara rakan dosen di UI dengan di Melaka sendiri insya Allah nanti kita akan kemukakan lagi caranya-caranya keep in touch Pak ya you have my whatsapp number and also book beta terima kasih oke 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 Bapak Ibu saya rasa kita mempunyai kita telah mempunyai diskusi yang sangat menarik yang sangat komprehensif dan sangat kontekstual ya dengan isu kita sekarang jadi bersyukur sekali untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini saya rasa insya Allah membawa manfaat dari pertemuan siang hari ini menambah wawasan kita menambah pengetahuan kita terima kasih banyak Bapak Abdul Rahim saya gak boleh salah Abdul Rahim atas sharingnya pada siang hari ini terima kasih Pak Fit atas kesempatannya terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir terima kasih kepada Panitia yang sudah membuat kegiatan ini berjalan semoga kita bisa bersuah lagi di lain kesempatan tetap sehat sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you so much Dr. Abdul Rahim Ya sama-sama Betta Thank you so much Thank you See you Bye Terima kasih Sama-sama Ijin pamit Bapak Ibu Terima kasih Ijin pamit Bapak Ibu